Gerak-gerik permana sebelum cor semen dua wanita di Bekasi terekam CCTV, ajak korban masuk ke rumah. Gerak-gerik permana sebelum membunuh dan mengecor dua wanita di rumah Kafling Nusantara, Bekasi Utara, kota Bekasi terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, dua wanita bernama Heni Purwaningsih, 47, dan Yusi Purwati, 48, datang menggunakan sepeda motor berboncengan. Dua wanita berhijab itu menunggangi Yamaha Mio warna merah corak putih, mereka tiba hampir berbarengan dengan terduga pelaku bernama permana. Di keterangan waktu CCTV, mereka tiba pada pada Minggu, 26 Februari 2023, sore sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Permana masuk lebih dulu, tidak lama keluar lagi dan mempersilahkan dua wanita korban masuk ke dalam rumah. Sejak saat itu, dua wanita tidak pernah terlihat keluar hingga dikabarkan hilang oleh suaminya dan ditemukan dalam kondisi dicorsemen. Purwodarmanto Ketua RT setempat mengatakan, CCTV dibuka setelah pihak suami korban datang ke lingkungannya pada Senin, 27 Februari 2023. Dia menceritakan, suami korban datang lantaran istrinya hilang sejak pamit pada Minggu, 26 Februari 2023. Sang suami lalu melacar keberadaan istrinya melalui GPS ponsel, ternyata terakhir terlihat di TKP rumah yang dikontrak permana. Setelah tahu ada di sini yang dicari, untuk meyakinkan ada ibu dua orang masuk sini kita cek CCTV lingkungan, kata Purwod, selasa, 28 Februari 2023. Purwodarmanto Ketua RT setelah pihaknya didampingi di Maspol dan suami korban lalu mendobrak pintu rumah lantaran penghuninya tak merespon. Di lengan tepat di Nadi, terdapat luka sayatan diduga sengaja dilakukan untuk mengakhiri hidup. Permana saat baru ditemukan sudah dalam kondisi sekarat, dia sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong. Setelah itu, warga curiga dengan kondisi lantai tepat di bawah tangga. Terdapat gundukan semencoran memanjang. Dua wanita yang sebelumnya dicari tidak terlihat, kecurigaan warga lalu tertuju pada gundukan semencoran. Posisinya tangga itu buat naik untuk jemuran atau apa, ada tangga di bawahnya itu, di bawah tangga itu ada gunduk-gundukan coran, tegas dia.